5 Fakta Menarik Dibalik Dominasi An Seyong di BWF Tour 2023 Timnas Indonesia U23 maju selangka menuju Olimpiade Paris 2023 An Seyong berhasil tampil dominan di BWF Tour 2023 Berikut fakta menarik dibalik dominasi An Seyong tersebut An Seyong berhasil masuk final dalam 12 dari 13 turnamen yang ia ikuti Satu-satunya kegagalan An Seyong adalah saat ia terhenti di babak semifinal pada Indonesia Open 2023 Sedangkan dalam 12 turnamen yang diikuti An Seyong sukses merebut 9 gelar juara Dua kejuaraan bergensi, kejuaraan dunia dan All England juga berhasil dimenangkan oleh An Seyong Berikut fakta menarik dibalik keberhasilan An Seyong menancapkan dominasi tahun ini Akani Yamaguchi jadi lawan yang paling sering di kalahkan oleh An Seyong di babak final Akani 3 kali di kalahkan oleh An Seyong Sedangkan 6 gelar lainnya datang dengan mengalahkan Carolina Marlin sebanyak 2 kali Hibing Jiao sebanyak 2 kali Chen Yufei dan Tai Zuying Sebelum tahun 2023 An Seyong kalah telap Dalam rekor pertemuan melawan Akani dengan skor 5-10 dan Chen Yufei dengan skor 1-8 Di tahun ini An Seyong memimpin dengan skor 5-2 atas Chen Yufei dan unggul dengan skor 4-2 atas Akani Dalam 4 kejuaraan terakhir yang dimenangkan oleh An Seyong Semuanya direbut An Seyong lewat kemenangan 2 gym langsung Total poin yang didapat lawan-lawan An Seyong dalam 2 gym itu pun tidak sampai 30 poin An Seyong jadi tunggal putri Korea Selatan pertama yang mampu memenangkan kejuaraan dunia Ia melebihi pencapaian seniornya seperti Bang So Yoon yang punya koleksi medali perak kejuaraan dunia atau Bayeon Jo dan Sung Ji Hyun An Seyong memenangkan gelar All England tahun ini sekaligus mengakhiri puasa panjang 27 tahun tunggal putri Korea Selatan berjaya di turnamen tersebut Dan menyudahi puasa gelar secara keseluruhan tim badminton Korea sejak terakhir kali Chan Yena atau Lee Sohee jadi pemenang pada tahun 2017 Keberhasilan timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024 Otomatis membuat Garuda Muda telah melalui langkah pertama dan kini berjarak lebih dekat dengan Olimpiade Jarak Piala Asia U23 tahun 2024 tidak hanya akan merebutkan trofi juara bagi tim-tim muda dari tiap-tiap negara yang lolos ke turnamen tersebut Piala Asia U23 tahun 2024 juga jadi ajang kualifikasi untuk tampil di Olimpiade Paris tahun 2024 Walaupun maju selangkah langkah lanjutan timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade 2024 ini yang bakal butuh perjuangan lebih besar dibandingkan saat berjumpa Taiwan dan Turkmenistan Di Piala Asia U23 timnas Indonesia U23 akan bertemu tim-tim elit Asia Dengan timnas Indonesia berada di pot 4 otomatis Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal menghadapi negara-negara yang di atas kertas punya kekuatan lebih baik dibandingkan mereka Namun bukan berarti timnas Indonesia U23 layak berkecil hati Penampilan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 sudah jadi bukti Dalam dua laga yang dijalani, timnas Indonesia U23 bisa mencetak 11 gol dan tak pernah kebobolan sama sekali Selain itu, skuad timnas Indonesia U23 diisi oleh pemain-pemain yang sudah punya pengalaman dan jam terbang tinggi Pratama Arhan, Elkan Bagot, Trisky Rido, dan Marcelino Ferdinand sudah terbiasa bermain di level senior Pemain naturalisasi macam Ivar Jenner dan Rafael Struik juga turut menambah kekuatan timnas Indonesia Hal ini yang bisa jadi modal berharga bagi Garuda Muda di Qatar mendatang Untuk bisa mendapatkan tiket menuju Olimpiade, timnas Indonesia U23 harus bisa finish di posisi tiga besar Artinya, timnas Indonesia U23 bakal lolos ke Olimpiade bila lolos ke final Piala Asia U23 Atau memenangkan duel perebutan tempat ketiga Sedangkan tim yang menghuni peringkat keempat masih punya kesempatan dengan menghadapi wakil dari Zona Afrika Untuk memperebutkan tiket lolos ke Paris 2024 Timnas Indonesia pernah tampil di Olimpiade pada tahun 1956 dengan cerita legendaris menahan imbang Uni Soviet Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan Sampai jumpa keenan